Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Back Manchester United Hari Maguire tidak henti-hentinya menerima kritik dari banyak pihak. Hal yang didasari oleh bobloknya penampilan di awal musim 2020-2021. Siapa saja pemain yang bisa menjadi opsi pengganti Maguire sebagai kapten. Yang pertama Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal ini sejak awal kedatangan selalu menjadi pembeda. Hingga musim ini, Manchester United masih begitu mengandalkannya di tim utama, dan tidak tergantikan di lini tengah. Sosoknya yang sangat tidak menyukai kekalahan pun pantas membuat dirinya menjadi kapten Manchester United. Di pertandingan melawan Tottenham, Bruno Fernandes bahkan dikabarkan begitu marah dengan tim ini di jeda pertandingan. Ketika timnya tertinggal 1-4, secara terang-terangan di ruang ganti, Bruno Fernandes mengatakan bahwa pemain tidak menjungjung tinggi nama Manchester United. Tuntutan untuk meraih kemenangan dari Bruno Fernandes tentu sangat dibutuhkan sebagai sikap dari kapten tim. Bruno Fernandes di lapangan pun selalu tampil totalitas, dan memiliki statistik yang baik. Yang kedua, David De Gea Pemain selanjutnya yang pantas menjadi kapten tim adalah David De Gea. Keeper asal Spanyol ini jelas lebih mengetahui kultur klub dibandingkan Harry Maguire yang belum lama bergabung dengan United. David De Gea sudah hampir sedekade membela MU. Daya juangnya pun patut diapresiasi. Setelah awal kedatangannya sempat diragukan, De Gea kini berhasil terus menjadi keeper utama tim. Alasan lain, De Gea layak menjadi kapten tim karena dirinya merupakan squad juara dari pelatih legendaris Sir Alex Ferguson. Pengalaman serta sikap tenangnya tentu akan membantu tim. Yang ketiga, Paul Pogba Paul Pogba juga merupakan salah satu pemain yang kerap dikritik penampilannya. Namun di samping hal tersebut, Pogba berumurkan sosok yang bisa memberikan semangat lebih untuk timnya. Gelandang yang juga menjadi juara dunia bersama tim Nas Plancis ini juga merupakan sosok pokal di lapangan. Setidaknya, di tim Nas Plancis, Paul Pogba sempat terlihat memberikan pidato motivasi tim sebelum menjadi juara dunia. Hugo Lloris yang baru saja bermain bersama Pogba di tim Nas Plancis pun melontarkan pujian bahwa Pogba merupakan sosok pemimpin. Loris mengatakan Pogba begitu terlihat dan selalu menginginkan bola. Paul Pogba juga pernah menjadi kapten United pada era Jose Mourinho. Yang terakhir, Juan Mata Juan Mata merupakan salah satu pemain senior di squad MU. Di lapangan Juan Mata terlihat begitu tenang dan tidak pernah terprovokasi lawan. Di usianya yang kini telah 32 tahun pun membentuk karakter pemimpin dalam diri Juan Mata. Lewat pembicaraannya yang terlihat dari bawah, Mata kini bisa menjadi sosok mentor untuk pemain muda MU. Gelandang serang tersebut juga selalu memberikan kesan yang baik untuk pensetan merah. Juan Mata juga merupakan pemain yang bisa mengevaluasi permainan selepas pertandingan. Pernyataannya pun selalu terasa menenangkan dan jauh dari kata kontroversi. Terima kasih telah menonton!